sebenarnya ya gak kebeli juga ya 2 juta setengah jadi alasannya ini ya halo guys selamat siang selamat sore jadi kali ini aku sama Wanda tuh mau COD pelek di Pasuruan kenapa COD pelek karena pelek alpaku laku kalau kalian lihat di Facebook ya atau di Facebook ada nih namanya dikandikan rapan pelek kulaku terus aku mau beli pelek ada deh biar kalian penasaran terus si Wanda ikut-ikutan terus nanti gak sama dong peleknya tuh nanti gak sama dong peleknya jadi ya udah jadi beli pelek 2 set gitu jadi aku sekarang tuh COD 2 tempat bayangin sekaligus di Pasuruan Malang Pasuruan itu berapa jam 1 jam setengah jadi nanti kita mungkin bakal mampir sekalian ke Pandaan ke JJ Garage karena bingung peleknya juga harus dibubut pokoknya nanti kalian tahu deh peleknya hukum belum hujan kita langsung otw gas nah guys setelah kurang lebih satu jam perjalanan kita sampai juga di tempat COD yang pertama jadi ceritanya si bapak ini gak seneng pelak orifixion katanya diganti yang ada palangnya agak banyak tuh kayak yang ini nih lihat nih karena si bapak gak seneng nih pelak orifixionnya nih jadi dijual ke kita ya Alhamdulillah mulus 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 dalam artian gak ada penyok gak ada rumah lahar yang oblak kalau catnya udah pasti sih namanya barang bekas ya murah juga karena bakal kita bubut dan ripen juga guys setelah di nego akhirnya kita deal di harga nah untuk harganya nanti kita spil di akhir video aja guys jadi jangan di skip pantangin terus videonya sampai akhir guys bye kita berangkat menuju ke lokasi kedua mantap nah ini udah hampir sampai di lokasi kedua yaitu di pasuruan gerati namanya daerahnya sampai pelosok-pelosok masuk kampung gini guys bayangin demi pelek yang biasa aja tapi nanti akhirnya pasti bakal jadi bagus nih pelek nih kita disuruh belok kegang masuk ke kanan nah guys ternyata kita berhenti tepat di depan rumahnya jadi si masnya ini seperti penjual pertama katanya bosen pakai peleknya orifixion terus dia ganti ke pelek variasian tapi palang juga sih dan harganya ini sama persis sama penjual yang pertama pokoknya deal dengan harga murah guys oke guys alhamdulillah kita udah dapet peleknya dua set terus baliknya dianterin sama masnya tuh pakai fiction betel aku dulu pengen banget loh punya motor fiction itu tapi gak boleh abek mama terus aku pengen banget novel fiction itu tuh apalagi yang warna putih sumpah karena modelnya kayak apa ya kayak ganteng gitu loh kayak gagah kayak bentuk dulu loh tapi karena gak boleh sama mama nah guys jadi sekarang kita udah ada di JJ Garage ini kita belum balik ya jadi COD 2 kali itu langsung ini lihat ini kita lagi ada di JJ Garage bagi kalian yang udah nonton udah tau kan tempatnya dimana di Pandaan Malang kan Malang juga sih udah di Pandaan tempatnya di Pandaan jadi kalian udah tau kalo kalian mau lihat apa namanya garapannya JJ Garage kalian langsung kesini aja lihat tiktoknya sama instagram ada juga buat penasaran yang tadi kita beli pelek 2 nih jadi ini tuh dua-duanya pelek fiction dia pelek fiction old ini COD yang kedua nih masih bagus banget nanti untuk harganya kita sejil di akhir nah untuk ini yang COD yang pertama jadi ini sama ini sama kembar semua penda ini pasti kalian juga udah tau ini peleknya mau digimanain sudah pasti bakal kita bukut kayak ya nanti aku aku spill aja nanti di belakang nah jadi pelek ini tuh bakal aku bukut ini satu buat Wanda ini buat aku buat alpha untuk harganya ini tuh aku dapat harga 300 ribu satu set jadi murah banget re ini tuh oriental kuat banget oriental kayak fiction kuat banget pelek ini tuh bakal aku bukut tipe ke yang lagi head on sekarang ya yang lagi happening sekarang peleknya kayak NK Hylos terus Magic Boy terus ada Dino Pro mungkin kalian juga udah pada tau yang udah bikin pelek fiction di bukut seperti itu kenapa kita memilih pelek fiction dibanding beli NK yang itu tuh yang mahal itu jadi kita tuh pilih satu gaya emang kan modip motor itu semua kalian pengen gaya kan bukan bukan cuma beli doang pasti pengen gaya dilihat kedua kalian tau sendiri bahwa kita tuh kadang seneng touring terus kadang goncengan bawa barang segitu banyaknya kayak ke Bali kemarin terus ke Bandung dan kita itu udah kalau kalian tau touring itu kita udah kena jebakan Batman berapa kali itu untung peleknya kuat banget kemarin semco itu berce semco pas ke Bali sampai rusak sennya kalian nonton lagi deh yang pas ke Bali sampai kena jebongan segini nih di bolongannya itu dalamnya itu itu sampai sen aja copot lampu sen aja copot tapi alhamdulillah aman nah kenapa gak beli NK yang harganya 2 juta ke atas gitu aku jujur belum percaya kekuatannya ketahanannya mungkin kalau emang buat gaya-gayaan buat riwa riwi atau buat konteks josh banget tapi buat ketahanannya aku ngeragin banget karena udah banyak yang kasusnya di last jadi ada rembes ada retak terus punyanya herdi itu belakangnya udah udah gak center aku lihat kemarin terus punyanya podanil struggle juga tapi di bagian asrodanya gitu lakernya itu rumah lakernya nah jadi disitu aku kurang apa kurang percaya dengan ketahanan kalau ini kan udah kori bawaan motor NK kori fiction jadi udah pasti durability nya udah josh banget terus harganya juga gak mungkin sampai 2 juta mungkin ini kalau ada kenalan bubutan ada yang lain-lain mungkin gak sampai 1 juta ini bahan jadi josh banget gaya dan fungsi itu separa gitu itu tuh makanya aku beli beli yang ini sebenernya gak kebeli juga ya 2 juta setengah jadi alesannya ini aja gitu jadi gitu guys jadi karena aku tuh udah udah nyampe hampir 20 menitan ya disini ya pas gak ada orang ini motornya kayak disini oh ini juga nih nih liat nih nanti motor ini ini kalian mungkin warga 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 tiktok warga instagram kayaknya pasti kenal ini motor dari mana motornya motornya siapa ini orangnya ngetok banget di di sana Kalimantan ini nanti juga ini bakal aku bahas motor ini 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 ada 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 ini guys nanti kita bakal bikin gini tapi warnanya gitu gitu kalau ini tipe yang beda nih yang lurus paling lurus gitu nah jadi ini tuh kekuatannya ya lihatlah ini ya ini kan bahannya emang buat variasi gitu loh jadi aku cuma bakal bahas motor ini sehabis tayang video ini bakal aku review bakal aku bahas seputar motor perselan dari Kalimantan ini motornya JJ Garage tapi buat persiapan kontes bodinya direpet lagi katanya ganti konsep bosen nah guys jadi sekian dari vlog kali ini kita COD 2 pelek nanti kalian juga pasti penasaran hasil akhirnya kayak gimana warnanya kayak apa gimana looksnya lihat apa dipasang di alfa sama PCRnya Wanda ini buat buat acara ke lintar sih semoga aja nutut ya semoga aja nutut kayak kayak kemarin pelek yang abu itu nge-chat disini itu ekspres banget gak sampai satu minggu mepet banget ini untungnya masih ada 15-20 harian ya masih ada sekitar 20 harian jadi kayaknya insya Allah kekejar kita ganti jangan lupa buat kalian support kita terus dengan cara subscribe like komen dan share ke temen-temen kalian terus jangan lupa loncengnya dinyalain guys notifikasinya dinyalain jadi sekian dan terima kasih semoga kalian sehat semua disana guys amin bye bye bye